Halo semuanya! Kami dari kelompok pengayaan yang beranggotakan, saya Alfie, saya Ratu, saya Syifa, saya Asah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang pembelahan mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis adalah proses di mana sel induk tunggal membelah untuk membuat dua sel anak yang identik. Organisme uniseluler menjalani mitosis untuk bereproduksi secara aseksual. Organisme multiseluler menjalani mitosis untuk menciptakan sel-sel baru untuk pertumbuhan dan memperbaiki sel-sel tua. Mari kita lihat tahapan dari mitosis. Pada tahap pertama, yaitu interpase, sel bertambah besar dan mereplikasi DNA-nya untuk mempersiapkan pembelahan sel. Tahap ini terjadi sebelum mitosis dimulai. Pada tahap kedua, yaitu provase, kromosom atau materi genetik memadat atau menggulung rapat dan nukleus menghilang. Oke, yang ketiga, metafase. Kromosom-kromosom berbaris di tengah sel atau di bidang ekuator menempel pada mikrotulus sebagai persiapan untuk terpisah. Pada tahap yang keempat, yaitu anafase, kromati terpisah dan bergerak ke ujung sel yang berlawanan atau ke kutu masing-masing. Pada tahap ini, memastikan bahwa setiap sel mengandung kromosom yang identik setelah membelah. Selanjutnya, ada proses telofase. Dua inti baru terbentuk di sekitar setiap sel kromosom. Kromosom, dekondensasi, dan sel-sel mulai terpisah satu sama lain. Kemudian, ada sitokinesis. Sitoplasma sel induk terbalah membentuk dua sel anak yang identik. Itulah tahap terakhir dalam mitosis. Dan inilah seluruh prosesnya. Terima kasih. Da-da-da!